Halo, aku Abim dan di video kali ini aku akan bahas rambut bercabang Jadi ini ada pertanyaan di Youtube aku, di channel trailer aku Ini channel trailer itu adalah video yang pertama kamu temuin di channel aku Ketika kamu buka channel aku itu video paling depan, paling besar itu Nah itu channel trailer, nah dia komen di video yang itu Nah ini dari BS Musik, salam gondrong Nah, dari dulu pertama ngonten, aku yang paling bingung itu kalau ada salam gondrong Itu jawabnya gimana? Atau salam gondrong juga? Atau gondrong, gondrong, gondrong gitu Ya, salam gondrong Ini kalau panjang sudah sebokong, ujung-ujung rambut pecah Biar tidak dipotong, tipsnya apa ya? Jadi mungkin dia pengen nggak motong rambut yang bercabang itu Karena rambutnya udah terlalu panjang dan dia mungkin maniak sama rambut panjang ya Jadi, yang pertama aku jelasin adalah rambut bercabang itu tidak bisa kembali Atau tidak bisa sembuh Jadi, memang harus dipotong Jadi, analoginya seperti ini Ini ada kabel Nih, kalian bisa lihat kabel ya Nah, rambut bercabang itu begini Nah, dia itu begini bercabang Terus, kalau udah gini, solusinya gimana? Ya, nggak ada solusinya Ya, memang harus dipotong Nah, kalau nggak dipotong dimana? Kalau nggak dipotong, dia akan semakin panjang cabangnya Nah, semakin panjang semakin seperti ini Nah, solusinya Satu-satu solusinya adalah dipotong Nah, dipotong ya Dipotong sepanjang cabangnya nih Jadi, misalkan cabangnya ada di sini Kita tinggal potong aja Nah, ini cabangnya dibuang Nah, rambut kita bagus lagi Utuh lagi Nah, analoginya seperti itu Nah, terus Aku dulu pernah pertama kali aku gondrong Di tahun pertama itu Memang pernah rambutku bercabang Nah, setelah itu Sampai sekarang Udah 4 tahun lebih Itu nggak pernah bercabang lagi Kenapa? Karena aku merawatnya Nah, jadi buat kamu yang rambutnya bercabang Nggak usah bingung Potong aja Setelah itu kita rawat dengan baik Jadi, kalau rambut bercabang itu Simple banget Kita cuma butuh vitamin rambut aja Jadi, sering-sering pakai vitamin rambut Nah, cara pakai vitamin rambutnya Dengan setelah keramas Rambut setengah kering Pakai anduk itu Baru pakai vitamin rambut Nah, untuk vitamin rambutnya Merknya apa aja Kalian bisa cek di videoku Yang update hair care routine Kalian bisa lihat di situ Vitamin-vitamin rambut yang pernah aku pakai Dan siapa tahu Kamu cocok Pakai salah satu vitamin yang Aku rekomendasikan Di update hair care routine Video tersebut Jadi, seperti itu Apakah rambut bercabang itu Harus dibiarkan Atau bisa dibiarkan aja Terus nanti bisa sembuh-sembuh sendiri Itu nggak bisa Jadi, harus dipotong Analoginya seperti yang aku kasih tahu tadi Dan Setelah dipotong Nggak usah ragu Buat motongnya ya Jadi, nanti kan bakal tumbuh lagi Mending kita Motong rambut Segera Daripada nanti cabangnya Makin panjang Terus Nanti Rambut kita tambah rusak Jadi Potong aja Setelah itu Kita rawat Pakai vitamin rambut Nah, aku sudah membuktikan Dulu aku bercabang Dan sekarang Sama sekali Nggak pernah Bercabang Thank you for watching Semoga video ini membantu kamu See you next time Jangan lupa Tidur Sampai jumpa